Selamat pagi semuanya kelas 7 SMP Negeri 14 Batam Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tidak ada yang kurang apapun Oke, sebelum kita lanjut Sedikit petunjuk supaya kamu tahu nanti apa yang harus kamu kerjakan Dan tahu soalnya Makanya videonya ditonton sampai habis Karena soalnya bapak sedipkan di tengah-tengah video Jadi kalau kamu tidak nonton videonya Otomatis kamu tidak tahu soalnya Jadi supaya tahu soalnya Tonton videonya sampai habis Supaya kamu paham materinya dan juga tahu soalnya dan bisa kamu jawab Oke, langsung saja kita mulai materi kita Yaitu tentang Dinamika kependudukan Indonesia Ingat ya, dinamika kependudukan Indonesia Mungkin kamu bingung apa itu dinamika gitu kan Kalau dikatakan dinamika itu artinya bergerak atau bisa dikatakan berubah gitu Berarti disini pergerakan atau perubahan kependudukan Indonesia Nanti ini lebih mengarah kepada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun Oke, nanti yang kita bahas ada lima Yang pertama jumlah penduduk Indonesia Yang kedua komposisi penduduk Indonesia Kemudian yang ketiga pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia Kemudian yang keempat Persebaran penduduk Indonesia Dan yang terakhir keragaman etnik dan budaya Indonesia Itu nanti yang kita bahas ya Jadi yang mana penduduk? Ya penduduk saya, kamu, orang tuamu, orang tua saya itu Namanya penduduk Jadi penduduk itu yang tinggal di suatu daerah Atau di suatu wilayah Atau di suatu negara Disebut dengan penduduk Baik, langsung saja kita mulai yang nomor satu Yaitu jumlah penduduk Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun pasti mengalami pertumbuhan Coba lihat grafik berikut Lihat yang dari pertama dari sini Tahun 1961 Jumlah penduduk Indonesia itu 97,1 juta jiwa Begitu kan Nah ini tahun 1961 Kemudian tahun 1971 Jumlahnya sudah bertambah menjadi 119,2 juta jiwa Begitu Kemudian tahun 1980 Bertambah menjadi 146,9 juta jiwa Dan sekarang kita lihat Tahun 2020 Jumlahnya sudah 273,5 juta jiwa Begitu Sangat banyak Ya enggak? Begitu kan? Dibandingkan dengan luasnya Luas Indonesia ini Sudah sangat banyak Berarti dari Dari tahun ke tahun Selalu mengalami pertumbuhan Atau mengalami pertambahan jumlah penduduk Indonesia Bisa kamu hitung ini Per 10 tahun Jumlah yang tambah itu Sekitar 30 juta Per 10 tahun Lihat ini kan 237 ke 273 Hampir 30 juta Dalam 10 tahun Yang tambah jumlah penduduk Indonesia Kalau 10 tahun bertambah 30 juta Berarti dalam setahun bertambah kurang lebih 3 juta Begitu kan? Dalam setahun Berarti dalam satu hari berapa yang tambah? Tinggal bagi kenaga ya Bagi 366 hari Dan nanti diperkenalkan mungkin tahun 2030 Di sini Ini sudah mencapai 300 juta Wow Sangat banyak ya enggak? Gitu kan? Gitu Kenapa itu banyak? Ya itu tadi Karena Indonesia masih punya prinsip Banyak anak Banyak rejeki Gitu Dan sekarang bagaimana cara menguranginya itu Mengurangi jumlah penduduk itu Ya itu tadi Makanya pemerintah membuat program keluarga berencana Atau KB Gitu ya Oke Itu nanti kita bahas di materi selanjutnya Udah Jadi nanti Indonesia ini Jumlah penduduk yang begitu besar Bahkan nanti dia menempati urutan nomor 4 Terbesar di dunia Lihat Indonesia nomor 4 terbesar Sedangkan nomor 1 ada Cina 1 miliar lebih India juga 1 miliar lebih Nomor 3 ada Amerika Serikat 331 juta lebih Gitu Sedangkan Indonesia 273,5 juta ribu lebih Sedangkan yang tambah Ini Pertahunnya 3,51 persen Itulah nanti Mengenai jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak Gitu Sudah Sekarang kita lanjut Oke Ini ada soal nomor 1 Yang harus kamu jawab Nanti di kolom komentar ya Tuliskan 2 keuntungan Jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak Tuliskan 2 keuntungannya ini yang sangat banyak Ini apa untungnya bagi Indonesia Jumlah penduduk yang begitu banyak Kalau dampak negatifnya atau kekurangannya pasti banyak Cuma kamu saya suruh mencari Keuntungan daripada jumlah penduduk yang banyak Itu ya Nanti kamu tulis di kolom komentar Jangan lupa tulis namamu Ini masih nomor Masih soal nomor 1 Nanti ada lagi soal break Tonton videonya sampai habis Oke kita lanjut Yang nomor 2 Komposisi penduduk Sebelum apa lanjut Mungkin kamu pernah jajan Beli alih-alih mungkin ya Atau beli momogi Pernah nggak baca di bungkusnya itu Ada kata komposisi gitu Contohnya momogi Komposisinya Jagung Kemudian cabai Tak apalah gitu kan Artinya itu Momogi terbuat dari jagung dan sebagainya gitu Berarti komposisi itu apa gitu kan Komponen Nanti digabung jadi satu gitu Digabung dari berbanyak bahan Jadi satu namanya momogi gitu ya Gitu Sama seperti goreng pisang Apa bahannya Goreng pisang Pisang Tepung Minyak Digabung jadi satu Namanya goreng pisang Itu namanya komposisi Disini komposisi penduduk Indonesia gitu ya Komposisi itu apa Ini dia Komposisi itu Nanti pengelompokan penduduk Berdasarkan Ingat ya Pengelompokan penduduk berdasarkan Seperti Usia Ini Berarti Penduduk Indonesia Kalau dilihat dari segi Usia atau umur Ada yang balita Ada yang anak-anak Ada yang remaja Ada yang dewasa Ada yang lansia Sekarang kamu di mana Posisimu Apakah di balita Atau di lansia gitu kan Itu dari segi Usia Itu Berarti Ada balita sekian orang Anak-anak sekian orang Remaja sekian orang Nanti digabung jadi satu Namanya penduduk Indonesia Yang tadi 273 Kemudian ada Berdasarkan jenis Kelamin Ini jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Yang ketiga Enggak ada ya Jangan coba-coba tambahin Jadi Laki-laki Sekian orang Perempuan Sekian orang Itu nanti Komposisi penduduk Indonesia Dari jenis Kelamin Kemudian dari segi Pekerjaan Boleh Pekerjaan Agama juga Boleh Gitu Dari pekerjaan Contohnya Ada petani Nelayan Pedagang Karyawan Pegawai Dan lain-lain Masih banyak lagi Dari segi agama Penduduk Indonesia Dari segi agama Ada agama Islam Kristen Katolik Buddha Hindu Pengucu Dari segi suku Ada Suku Jawa Suku Batak Suku Melayu Suku Laut Dari segi pendidikan Juga ada nanti Penduduk Indonesia Yang tidak tamat SD Sekian orang Yang tamat SD Sekian orang Tidak tamat SMP Sekian orang Yang tamat SMP Sekian orang Kemudian yang tamat SMA Sekian orang Yang tamat Sarjana Sekian orang Yang tidak pernah sekolah Sekian orang Dari segi bahasa Juga ada Nanti bahasa daerah Ada bahasa Melayu Bahasa Batak Bahasa Jawa Dan sebagainya Ada lagi yang lain Ada Contohnya dari mana Dari segi Ini Hobi Boleh Komposisinya Atau dari segi Mata pencarian Boleh Itu Namanya komposisi Penduduk Ada dari usia Dari jenis kelamin Pekerjaan Agama Suku Pendidikan Bahasa Nah itu yang nomor Dua Komposisi Penduduk Indonesia Jadi bisa saja Kita lihat Dari segi usia Dari segi jenis kelamin Dari pekerjaan Dari agama Dari suku Dari pendidikan Dari bahasa Yang digunakan Itu Sama-sama Dari membongi tadi Komposinya Apa Gitu Dah Itu yang nomor Dua Sekarang kita lanjut Yang nomor Tiga Oke Nomor tiga Pertumbuhan Dan kualitas Penduduk Kita mulai Yang pertama A Yaitu Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan Penduduk Nanti itu Dipengaruhi Ada tiga Ingat ini Bertambah Dan berkurang Penduduk Ini Yang pertama Dipengaruhi Orang Kelahiran Jelas Kalau ada yang lahir Berarti Ada yang bertambah Jumlah penduduk Yang enggak Jadi Lahir Atau kelahiran Ini sangat Mempengaruhi Pertambahan Jumlah penduduk Gitu Jadi kalau yang lahir Pasti tambah Kemudian yang kedua Ada namanya Kematian Kalau mati Berarti Berkurang Mati Yang lahir Kurang yang mati Itulah Pertambahan Penduduk Lihat Yang lahir Dikurang yang mati Itulah Pertumbuhan penduduk Cuma yang nomor tiga Ada Yaitu Migrasi Atau Perpindahan Penduduk Contohnya Si Ucok Pindah ke Singapura Berarti dia meninggalkan Indonesia Berarti berkurang jumlah penduduk Indonesia Atau si Ronaldo Pindah dari Portugal Ke Indonesia Berarti Bertambah jumlah penduduk Indonesia Itu namanya Migrasi Atau Perpindahan penduduk Tapi kalau yang alami Cuma dua ini aja Yang alami Lahir Dan Mati Lahir Dikurang Mati Itulah Yang alami Cuma karena ada yang Pindah Ada yang migrasi Tadi kan contohnya Si Ucok Pindah ke Singapura Berarti penduduk Indonesia Berkurang Tapi kalau Ronaldo Pindah ke Indonesia Berarti Penduduk Indonesia Bertambah Itu namanya Pertumbuhan Penduduk Kemudian yang B Yaitu Kualitas Penduduk Dibagi Atau didukung oleh Tiga faktor Yang pertama Yang mempengaruhi Kualitas penduduk Itu Pendidikan Jadi kalau orang pintar Atau orang yang Suka belajar Prande Pasti dia memiliki Kualitas Hidup Yang baik Gitu Jadi penduduk yang Berkualitas itu Harus memiliki Pendidikan Makanya kamu Disuruh sekolah Gitu Disuruh Belajar Supaya kamu Menjadi penduduk Yang berkualitas Bukan jadi penduduk Buangan Atau mohon maaf Jadi sampah Gitu Makanya Kamu disuruh sekolah Dikasih buku Diajari Gitu Cuma sekarang lagi Pandemi Kita daring Gitu Tujuan Sama satu Itu apa Supaya kamu Menjadi manusia Atau penduduk Yang berkualitas Yang siap Bekerja Siap Digunakan Atau siap Bersaing Gitu Jadi jangan pernah Bosen untuk Belajar Supaya menjadi Manusia Yang berkualitas Yang kedua Yang kedua Itu ada Yang namanya Kesehatan Ya jelas Sehat Pikiran yang sehat Terdapat jiwa yang Sehat Jadi kalau kita sudah Sehat Gitu Apapun bisa kita Kerjakan Termasuk sekolah Bisa Termasuk bekerja Bisa Gitu Tapi kalau sakit Gak mungkin Ke sekolah Ya enggak Apalagi dirimu Sakit perut dikit Langsung izin Sakit kepala dikit Langsung izin Yang parahnya lagi Yang sakit nenekmu Kau juga izin Ya enggak Yang sakit atokmu Kau juga izin Entah hubungan dengan kamu Ya enggak Gitu Jadi Kesehatan Pendidikan itu Mempengaruhi Yang namanya Kualitas pendidikan Makanya Di setiap daerah Dibangun puskesmas Supaya kita hidup Sehat Gitu Dan yang ketiga Yang terakhir Ini Kesejahteraan Artinya apa Kita itu harus bisa Memenuhi Kebutuhan kita Sehari-hari Jadi Kalau ini Sudah terpenuhi Otomatis Kita sehat Ketika kita sehat Maka kita bisa Memperoleh pendidikan Kalau ini Tidak ada Sejahtera Tidak sejahtera Bagaimana Mau sehat Ya enggak Bagaimana Mau mendapatkan Pendidikan Jadi Semuanya dari Sejahtera Sejahtera Dapat dari mana Dapat dari Pendidikan Jadi Tiga-tiganya Sangat penting Berpendidikan Berpendidikan Sehat Sehat Sejahtera Supaya Sejahtera Kita harus Belajar Jadi Anak yang Pintar Supaya kita Bisa pintar Kita harus Sehat Supaya Sehat Kita harus Sejahtera Supaya Ada Membahaya Kesehatan Gitu Jadi Tiga-tiganya Menjadi Menjadi Faktor Pendukung Menjadi Manusia Yang Berkualitas Tapi Intinya Tetap Dibendidikan Jadilah Manusia yang Pintar Dan Berkualitas Itu yang D Sekarang kita lanjut Oke Persebaran Penduduk Indonesia Tau Persebaran Kan Artinya Persebar Ada di Pulau Jawa Ada di Pulau Sumatra Ada di Pulau Kalimantan Persebar Gitu Udah Coba Lihat Petah Berikut Ini Ada Warna Warna Apa ini Warna Hijau Ini Warna Apa Warna Kuning Orang Kemudian Ada Warna Coklat Tua Ada Warna Hijau Tua Hijau Muda Ini Orang Tua Lidah Ini Keterangannya Ini Bisa Kamu Lihat Di Bukumu Gambarnya Ada Udah Setelah Kamu Lihat Ini Supaya Kamu Tahu Artinya Ini Apa Warna Ijo Itu 10 Orang Sedangkan Ini 1200 Orang Jadi Artinya Apa Ini Gambar Ini Gambar Ini Yang Menjelaskan Ini Oke Oke Ini Soal Nomor Dua Setelah Kamu Memperhatikan Peta Ini Udah Setelah Kamu Memperhatikan Peta Ini Udah Bagaimana Menurutmu Persebaran Penduduk Indonesia Jelaskan Jelaskan Dengan Singkat Dengan Satu Kalimat Atau Dua Kalimat Jelaskan Bagaimana Persebaran Penduduk Indonesia Itu Bisa Kamu Jawab Jika Kamu Melihat Ini Keterangan Peta Ini Mulai Dari Warna Hijau Tua Sampai Warna Warna Merah Merah Coklat Tua Karena Ini Menjelaskan Peta Ini Nanti Bisa Kamu Jawab Oh Persebaran Penduduk Indonesia Bla 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 Dan Seterusnya Gitu Udah Itu Yang Nomor Empat Sekarang Kita Masuk Yang Terakhir Nomor Lima Keragaman Etnik Dan Budaya Keragaman Etnik Dan Budaya Kita Mulai Dari Yang Pertama Yaitu Etnik Etnik Berarti Kita Bicara Suku Atau Ulongan Atau Ras Oke Lihat Disini Ada Suku Laut Ini Suku Laut Yang Pasti Ini Bukan Kamu Ya Itu Ada Suku Melayu Ini Mungkin Kamu Lagi Membawa Apa Ini Mawa Siri Kemudian Ada Suku Jawa Ini Dan Ini Bapak Sendiri Itu Suku Batak Ini Yang Sebut Dengan Etnik Dan Masih Banyak Lagi Di Indonesia Ada Padang Ada Flores Ada Minang Sunda Betawi Bugis Buton Dan Sebagainya Itu Sebut dengan Etnik Di Indonesia Sangat Banyak Bahkan Bahkan Dikatakan Sangat Beraneka Ragam Itu Itu Namanya Etnik Di Indonesia Nanti Mereka Berbagai Macam Bahasa Berbagai Macam Pakaian Berbagai Macam Kebiasaan Berbagai Macam Adat Ini Ada Tampilkan Kemudian ada tari tradisional disebut dengan gudaya Dan masih banyak lagi, contohnya apa? Lagu daerah ada, pertunjukan ada, permainan ada Contohnya dari Pulau Panjang ada namanya langgam Kalau pernah kamu tonton ada itu tari ikan keke Yang dihajarkan oleh Pak Usu Itu contoh budaya Indonesia Jadi sangat banyak Itulah nanti keragaman etnik dan budaya Indonesia Sampai sini Ada pertanyaan Kalau ada boleh jawab 5 ya Berarti sampai sini Jadi sampai 5 ya Oke, habis materinya Berarti soalnya cuma ada 2 Ya, cuma ada 2 Yang pertama tadi Keuntungan jumlah penduduk yang cukup banyak Yang kedua tadi Menjelaskan Persebaran penduduk Indonesia Dengan panduan dari peta tersebut Sudah, jadi sampai sini materi kita Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham Boleh telepon Bapak atau Jafri Atau boleh datang ke sekolah Jumpai Bapak Jumpai saya Kita belajar sama Dan ingat selalu Untuk tetap belajar Supaya menjadi manusia yang berkualitas Sampai jumpai Sampai jumpa Kembali Terima kasih Terima kasih.